Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang seri akun pembelajaran Kita masuk pada seri ke 10 Tutorial ini saya buat karena ada beberapa pertanyaan ke saya Bagaimana cara mencari akunbelajar.id atau yang disebut dengan akun pembelajaran Baiklah kita menuju ke TKP Untuk mencari akun pembelajaran atau yang disebut juga akunbelajar.id Kita tidak harus mencari dari operator dapodik atau operator sekolah Namun nanti ketika kita lupa Sandi Mau kita riset Sandi Maka kita butuh yang namanya admin Nah admin ini bisa operator sekolah, bisa kepala sekolah Dan juga TU sekolah Nah sekarang bagaimana cara mencari akunbelajar.id Maka buka saja browser kita Misalkan pakai Google Chrome boleh Pakai Mozilla boleh Pakai Opera boleh Pakai Edge juga boleh Kita coba pakai Google Chrome Ketik saja di pilihan alamat atau address bar Terima kasih telah mencari akunbelajar.id Perhatikan Belajar.id Saya besarkan Nah seperti ini ya Belajar.id Kemudian enter Setelah itu disini ada form yang harus diisi Isikan nama kita Misalkan nama saya adalah Kemudian pilih tipe pengguna Pilih sebagai pendidik dan tenaga kependidikan Kemudian tanggal lahir Klik saja ini ya Februari 2022 Dua-dua klik Nah kemudian Cari tahun yang sesuai Tinggal klik anak panah ke kiri Sampai ketemu Tahun lahir kita ya Tahun lahir kita Oke misal Nah ini Kemudian bulannya Kemudian tanggalnya Nah setelah itu NPSN Nah kalau kita Tidak tahu NPSN Sekolah kita Maka kita bisa klik Lupa NPSN Klik saja ini Nah ini ada SD SMP SMA Atau PAUT Atau Dikmas Atau SLB Maka anggap kita adalah Sekarang di SMA Maka cek NPSN yang ini SD SMP SMA Nah maka muncul Laman tentang Data NPSN SD SMP Dan SMA Nah ini adalah Data referensi pendidikan Alamatnya adalah Referensi Dot data Dot kemelikbud Dot go dot id Sekarang ketikkan Nama sekolah kita Misalkan Kebetulan saya Data saya masih di SMAN 2 Bayan Saya ketik saja SMAN 2 Bayan Nah ternyata Tanda ada Yang ada adalah SMAN 2 Bayan Nah kadang-kadang Tidak disingkat SMAN Tapi SMA Negeri 2 Bayan Nah ini sudah ada Klik saja Nanti tinggal Kita Copy Paste NPSN Yang muncul Di laman Referensi Dot data Dot kemelikbud Dot go dot id Nah ini SMA Negeri 2 Bayan Saya copy Kemudian Saya Paste Disini Ini kontrol ESC Biar ini hilang Ya ini Paste disini Nah Ya Oh salah Ini adalah Nama lengkap Disini ya Bukan disini Ini nama lengkap Taruh di atas Ya Kemudian nama Ibu kandung Nama Ibu kandung Nah Setelah itu Baru Nama Lengkap Kita Nama Ibu kandung Nama Tipe Pengguna Tanggal Lahir NPSN Kemudian klik Periksa Akun Pembelajaran Nah Kalau Kami belum Menemukan Akun Pembelajaran Anda Itu berarti Data kita Masih ada Yang Salah Kita coba Back Ya Kalau Salah Kita coba Back Kita perbaiki Mana yang Salah Oke Kita ulang Ya Agak titik Oke Kita ulang Tipe pengguna Adalah Pendidik Dan tenaga Kependidikan Ini juga Bisa kata ketik Ya Langsung Begini Satu Dua Dua Kemudian Baru kita Masukkan NPSN Kita copy Kemudian Kita periksa Akun Pembelajaran Nah Ini Akun Kita Sudah Muncul Yaitu Mohrohman21 Ad Admin Dot Sma Dot Belajar Dot Status Akun Sudah Aktif Namun Ini Hanya Email Kita Untuk Sandinya Ini Kita Tetap Minta Di Operator Dapodik Atau Operator Sekolah Ini Perhatikan Kalau Lupa Pun Nanti Ada Keterangan Di sini Kalau Lupa Untuk Mendapatkan Password Akun Baru Kamu Bisa Menggumi Operator Sekolah Ini Kan Atau Silahkan Menggumi Unit Layanan Terpadu Di Tautan ULT Dot Kemerikbud Dot Go Dot ID Jadi Untuk Sandi Bisa Minta Di Operator Sekolah Paling Cepet Atau Kalau Lupa Juga Minta Reset Di Operator Atau Kepala Sekolah Atau TU Nah Kalau Nanti Misalkan Operator Ini Juga Lupa Bagaimana Cara Reset Atau Dia Sendiri Lupa Akun Maka Kita Bisa Minta Reset Di Sini Di ULT Dot Kemerikbud Dot Go Dot ID Nah Bagi Sobat Pembelajar Yang Mungkin Mungkin Ada Sobat Pembelajar Yang Sandinya Masih Ingat Ya Tetapi Akunnya Atau Emailnya Itu Yang Lupa Maka Ini Sangat Membantu Kita Cukup Kita Menggunakan Panduan Yang Saya Berikan Tadi Sehingga Muncul Nama Email Kita Baru Nanti Kita Login Kalau Email Sudah Ada Sandi Kita Ingat Maka Otomatis Kita Bisa Login Ke Akun Pembelajaran Kita Oke Sampai Disini Mudah Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh